Pembakaran Al-Quran oleh anggota Banser Dan perlindungan terhadap Ketua Banser Yang tidak mau meminta maaf atas pembakaran anggotanya Terhadap bendera la ilaha illallah Dan juga pembelaan dari Menko Paul Hukam Ini semakin menunjukkan Bahwa rezim Jokowi ini adalah rezim yang anti Islam atau tidak Rezim yang pembohong atau tidak Rezim yang bolem atau tidak Saudara-saudara sekalian Umat sudah tahu Kalau rezim Jokowi ini sudah banyak kebohongan Sudah banyak kezoliman Sudah banyak bukti bahwa dia anti Islam Saudara-saudara sekalian Ulama-ulama kita dikriminalisasi dan ditangkapi Saudara-saudara Dikejar-kejar dan dihosir sampai ke Mekah Saudara-saudara Demikian juga sampai juga-saudara Emak-emak kita saudara Dan aktivis-aktivis juga ditangkapi saudara Dan Presiden Jokowi saudara Ketakutan saudara Dengan kemarahan dan obli umat bahwa dia itu anti Islam saudara Maka dia mengambil saudara Calon wakil presidennya dari Kiai saudara Apakah sudah tobat atau tidak anti Islamnya saudara Apakah sudah tobat kentalimannya saudara Apakah sudah tobat kebohongannya saudara Eh saudara Muncul lagi pembakaran bendera saudara Sebetulnya pembakaran bendera oleh anggota Banser ini saudara Ini adalah kesempatan Presiden Jokowi saudara Untuk membuktikan bahwa dia itu tidak anti Islam saudara Tidak anti ulama dan nabaib yang kritis terhadap kebijakan dia yang dolem saudara Merupakan kesempatan untuk membuktikan bahwa dia adalah Presiden yang jujur saudara Gampang sebetulnya saudara Ya dipanggil MUI saudara Dipanggil mendagri saudara Dipanggil menkopal hukam saudara Dipanggil ulama-ulama yang kritis terhadap kebijakan Presiden saudara Dan left saudara dibahas kalau takut saudara Gampang sekali saudara yang pertama saudara Kalau kita lihat pembakaran bendera ini saudara Perkara yang besar saudara Dan mendapatkan respon penolakan dan kecaman Dari sebagian besar kaum muslimin di Indonesia bahkan di luar negeri saudara Maka sebetulnya gampang sekali saudara Di dalam bendera itu ada kalimat la ilaha illallah atau tidak La ilaha illallah ini adalah akidat Islam saudara La ilaha illallah ini adalah sumpah kita kepada Allah SWT Yang kedua saudara sekalian Walaupun itu ada di dalam bendera saudara Juga wajib hukumnya dimulyahkan saudara Rasulullah SAW berpesan Jadi sesungguhnya bendera liwa Rasulullah SAW berwarna putih Dan roya Rasulullah SAW itu berwarna hitam Eh dijawab oleh cebong saudara Khadis seba adalah khadis do'eh saudara Ya cebong ini tidak pernah ngaji saudara Ngajinya dengan abu janda saudara Yang ngerti saudara banyak riwayat saudara Hanya satu saja itu Yang beberapa yang dia lemah saudara Tapi dikuatkan oleh khadis-khadis yang lebih kuat yang lain saudara Dan ini terkenal saudara sekalian Kalau khadis ini tidak kuat saudara Tidak mungkin saudara Sahabat Mus'ab bin Umir sampai rela Tangannya terpotong Tubuhnya tertombak Untuk mempertahankan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tiga kesatria kita Mati juga mempertahankan bendera la ilaha illallah Di dalam perang muta saudara sekalian Ini yang pertama saudara Dagi memuliakan bendera la ilaha illallah wajib atau tidak saudara? Wajib! Wajib atau tidak saudara? Wajib! Yang membakar kalau tidak bertobat apa hukumnya saudara? Mati, bakar! Allahu akbar saudara Yang kedua saudara sekalian Masih beralasan saudara Bahwa bendera la ilaha illallah yang dibakar itu adalah bendera HTI saudara Ini benar atau bohong saudara? Bohong! Jadi menkobal lupa Menkobal lupa Menkobal lupa Menkobal lupa Menkobal lupa Menkobal lupa Ini benar atau bohong saudara? Bohong! Ya kok Masih benar atau bohong saudara? Bohong! Untuk membuktikannya bagaimana saudara? Sulit atau gampang saudara? Gampang! Gampang! Gampang saudara Dipanggil orang HTI saudara Hai jubil resmu tahrir Itu yang dibakar itu bendera kamu atau tidak? Tidak Bendera kamu atau tidak? Tidak! Bendera kamu atau tidak? Tidak! Jawabannya tidak saudara Kalau masih tidak dipercaya Ditanya saudara Ibarat jubil Resmu tahrir ini memiliki mobil saudara Dia mengatakan ini mobil saya Tinggal ditanya Mana STMK-nya? Mana BKB-nya? Ternyata jubil ini punya saudara Maka ini mobilnya jubil resmu tahrir atau tidak saudara? Dan gampang saudara Menkobal lupa ini Memiliki mendagri Memiliki polisi Memiliki juga Menkumham saudara Gampang dilihat disitu saudara Ya ADHRT-nya itu langsung diseceng Ditanya kepada status-satunya Tahu saudara Ada atau tidak bendera istri tahrir disitu Yang gambarnya atau bendera Lahi-lahi Allah saudara Tidak ada saudara Yang kedua saudara Kalau masih tidak percaya saudara Bisa dicek di lembaga hak Di lembaga hakki saudara Sampai ketika ini saudara Tidak ada satu bendera liwat dan roya Yang dipatenkan Menjadi bendera organisasi tertentu Saudara Takbir Takbir Gampang sekali saudara Sehingga saudara presiden Jokowi Melihat penjelasan ini gampang Langsung dia memutuskan Kalau begitu banser yang salah saudara Maka walaupun ini adalah Tim sukses saya Karena saya adil dan jujur Maka akan saya hukum Seperti hisbut tahrir Dengan terkena undang-undang ormas saudara Tapi presiden Jokowi berani atau tidak saudara Diam atau tegas saudara Berpindah atau diam saudara Tapi Saudara sekalian Rohimahullah Jadi sangat jelas sekali saudara Resim Jokowi sekarang ini sudah betul-betul Anti-Islam saudara Halal atau haram dipilih saudara Resim Jokowi ini saudara Dolim kepada umat Islam saudara Presiden yang dolim Halal atau haram dipilih saudara Resim Jokowi juga banyak kebohongannya saudara Maka pemimpin yang bohong saudara Mau kita beri kesempatan dua periode lagi atau tidak saudara Halal atau haram dipilih Halal atau haram dipilih Halal atau haram dipilih Halal atau haram dipilih Stabil Stabil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Jokowi ini halal atau haram dipilih Halal Halal atau haram Halal Halal 2019 Gandit Gandit Hakbir Allahu Akbar Halal Halal Jokowi iya Halal 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 Hal Terima kasih.